Warga lingkungan Priuk, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, menutup paksa lahan parkir yang dikelola Dishub Cilegon, Rabu 17 Juni 2020. Lokasi yang dijadikan lahan parkir tersebut merupakan milik Bank Perkreditan Rakyat Syariah Cilegon Mandiri atau BPRSCM. Sebelum dikelola Dishub, lahan tersebut jadi lahan parkir liar yang dikelola warga sekitar. Lahan sendiri sebenarnya diperuntukkan oleh BPRSCM untuk sarana olahraga warga. Warga yang datang beruncuk rasa ke lokasi, membawa berbagai sepanduk bertuliskan penolakan dan larangan pengelolaan parkir oleh Dishub Cilegon. Warga juga menuntut agar lahan tersebut dikembalikan ke fungsi awal sebagai sarana olahraga yang dapat dipergunakan oleh warga. Jadi awalnya minta rekomendasi dari BPRS mau dikelola bantuan parkir untuk pemberdayaan, dikasih rekomendasi sama tersenama Iwan awalnya. Awalnya Iwan yang minta rekomendasi ke BPRS? Iya, terus ke Iwan waktu itu minta Rp20.000 untuk katanya untuk perus berisuh. Untuk retribusi berisuh. Dikasih tiap hari, itu naik Rp50.000 per hari. Mulai dari awal itu? Iya, mulai dari awal pertama Rp20.000. Terus Rp50.000. Terus naik lagi Rp100.000. Itu tiap hari. Tiap hari? Iya. Dia ngomongnya untuk mengurus berisuh. Sampai puncaknya berapa? Rp300.000 per hari. Tapi kita dari pihak parkir nggak ada yang setuju karena pemasukan juga nggak sih gitu. Tidak sesuai ya? Tidak sesuai. Jadi nggak bisa nutupin lah? Nggak bisa ini. Itu alasan Paiwan itu minta sama teman-teman yang menjaga parkir, alasan apa? Awalnya untuk buat ngurus kodisuh. Retribusi lah Pak Tunggung. Retribusi. Kedatangan warga-tutupnya warga lingkung ngombrek itu setuju dan sepakat mendukung sepenuhnya apa pihak BPRS yang telah dikatakan untuk ditutup. Tutup. Hanya dugungan itu aja. Lebih baik ditutup untuk sarana olahraga kita. Daripada jadi ribut. Ini sebelumnya lapangan bola ya? Lapangan bola. Sebenarnya lapangan bola. Pokoknya intinya warga ini mendukung sepenuhnya keputusan BPRS untuk menutup kita aja. Mendukung langkah BPRS. Tidak ada aktivitas parkiran ditutup cukup untuk sarana olahraga warga. Ini kalau memang ada parkiran ditetap lanjut apa yang dilakukan warga? Ya... Aksilat. Kita laporan BPRS gimana cara kena aksi. Warga... Untuknya aksi. Ini... Karena ini lahan ini punya BPRS ya? Pak ada informasi sebelumnya. Apakah benar? Sebelum diambil alih oleh Yisuf. Ada sebelumnya ada pengelolaan parkir juga? Ya sebelumnya dikelolaan warga juga Pak. Kela warga? Ya. Udah hampir setahun lebih dikelola warga. Itu kenapa tidak dijadikan setelanak? Masalah ada parkir apa itu gimana? Apanya? Ini kan warga menuntut adanya sarana olahraga ya? Kenapa dikembalikan lagi ke sarana olahraga? Ya biar adil aja. Biar adil yang dapat semuanya. Biar tidak ada. Masa kita warga menonton aja? Makan hati dong. Dishub Cilegon memastikan pengelolaan parkir oleh jajarannya sebagai langkah untuk penertiban parkir liar. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada di efetnya ke... Menegah ke hukum. Menegah ke hukum? Selama... Sebelum sama Dishub dikelola, Uangnya ke mana? Ya. Bebagiannya ke mana? Alasan Oknomi Iwando katanya dia... Untuk ngurus izin ke Dishub. Berarti selama ini tidak ada sama sekali izin ke Dishub. Justru Dishub mau letipkan. Oh, profesional lah. Karena kan ini termasuk bukan pinggir jalan. Ini termasuk tempat khusus. Ya. Makanya kita akan profesionalkan. Makanya kita pasang alat. Tapi kita harus dibangun komunikasi dari awal. Ayo gitu loh. Kalau emang ada lingkungan, berlingkungannya berapa. Karena ini aset PMS, aset PMS, aset PMS, aset PMS, gitu kan. Nah, protripsi berapa, ini berapa. Kan itu yang harusnya dikembalikan sama PMS. Kok ini bukannya sama Dishub menutup ruang komunikasi. Tapi sama masyarakat membuka komunikasi ya. Seolah-olahnya sama kita lah. Kalau pengen selarga kan ini lahan dikelola. Tidak dikelola lagi nih sama Dishub. Dan dikembalikan ke lahan cetak bola. Olah-olah. Ini gimana nih? Lah, ini lagi berurusan pimpinan. Kenapa baru sekarang dikembalikan olah-olah. Kenapa dari? Karena nggak pengen olah-olah. Kenapa baru sekarang pengen olah-olah. Tapi itu bukan rahannya berhubungan lah. Karena berhubungan itu dinilahan, dipakai perparkiran. Di situlah Dishub akan menersibkan. Dan akan memperforsionalkan gitu loh. Kayak kemarin seperti... Parkir ilegal kan tahu sendiri. Seperti apa kondisinya. Nah sekarang Dishub mau melegalkan. Dan mau memperforsionalkan gitu loh. Masalahnya di mana? Ya masalah buat lingkungan. Atau hasilnya kemana? Kita bicarakan. Terus kenapa kemarin nggak ribut-ribut. Tapi ilegal. Duitnya kemana waktu ilegal? Kemana alirannya? Yus Resmana laporkan dari Cilegon, Banten. Terima kasih telah menonton!